Halo sobat kembali lagi di channel Gede Kopi Jelang akhir tahun 2022, Samsung meluncurkan smartphone entry level Galaxy A04e Seri ini melengkapi 2 saudaranya yang sudah dirilis duluan yaitu Galaxy A04 dan Galaxy A04s Nah bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A04e Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu Kalau sudah silakan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang Pertama, fitur RAM Plus Galaxy A04e sudah dibekali fitur tambahan bernama RAM Plus Fitur ini secara cerdas memberikan tambahan RAM virtual hingga 3GB Dengan begitu sobat dapat melakukan multitasking dengan lancar Kedua, dual microphone Galaxy A04e memang hanya memiliki satu speaker Namun jumlah microphone smartphone ini ternyata ada dua Masing-masing terletak di sisi bawah dan atas Dengan adanya dual microphone, rekaman suara bakal menjadi lebih jernih dan jelas Ketiga, triple slot Galaxy A04e sudah dibekali slot SIM non-hybrid Ada tiga slot yang masing-masing untuk dua kartu SIM dan satu kartu microSD Adanya slot microSD merupakan hal yang krusial Soalnya memori internalnya tidak besar, cuma 32GB Slot tersebut mendukung kapasitas hingga 1TB Keempat, sudah pakai USB-C Galaxy A04e sudah memakai port USB-C Hal ini jelas merupakan sebuah peningkatan Sebab di seri Galaxy A03 hanya Galaxy A03s saja yang menggunakan USB Type-C Kelima, kamera meningkat Galaxy A04e sudah dilengkapi dua lensa kamera belakang Yaitu 13MP dan sensor depth 2MP Resolusi kamera utamanya mengalami peningkatan dibanding pendahulunya Pasalnya kamera utama Galaxy A03 Core hanya memiliki resolusi 8MP Dengan penggunaan resolusi yang lebih tinggi Kamera smartphone ini mampu memberikan ketajaman ekstra pada hasil fotonya Keenam, baterai besar Di sektor daya, Galaxy A04e sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh Smartphone ini akan mampu melakukan berbagai hal selama berjam-jam Pengelolaan daya AI akan mendeteksi dan menyesuaikan baterai sesuai dengan kebiasaan pengguna smartphone Agar baterai dapat bertahan lama Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi Tentunya Samsung Galaxy A04e juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan Sebelum membelinya Apa saja kaitu? Pertama, minim sensor Galaxy A04e hanya memiliki sensor akselerometer, proksimitas, dan cahaya sekitar Sangat disayangkan smartphone ini tidak dibekali sensor kompas, apalagi fingerprint sensor Oleh karena itu, smartphone ini cukup kesulitan menentukan arah mata angin saat tidak tersambung ke internet Selain itu, sobat juga perlu waktu membuka kunci smartphone ini Lantaran tidak disematkan sensor fingerprint Kedua, prosesor biasa saja Di sektor performa, Galaxy A04e mengandalkan chipset Mediatek Helio P35 Chipset ini mampu memberikan kinerja yang lumayan oke Menurut David GadgetIn, ketika smartphone ini dipakai membuka aplikasi Perlu waktu sedikit lebih lama dibanding smartphone lain Smartphone ini juga tidak cocok jika dipakai buat main game berat Kalau sekedar untuk main game santai masih oke Ketiga, tanpa fast charging Di dalam paket penjualan, Galaxy A04e sudah dilengkapi dengan kepala charger plus kabelnya Namun, daya kepala charger yang disertakan tergolong kecil di bawah 10W Hal ini memberikan indikasi bahwa smartphone ini memang tidak mendukung fitur fast charging Butuh waktu sekitar 3 jam lebih untuk mengisi baterai dari 0 sampai penuh Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A04e Maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak Oke terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat Dan saya Admin Greko Pi, pamit undur diri Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya Bye